Intro Seorang suami berinisial AE, 27 tahun di Kabupaten Mamuju, Tengah Sulawesi Barat menyiram istrinya dengan air keras karena cemburu buta. Akibat tindakan sang suami, korban mengalami luka serius di bagian wajahnya. Kasat res krimpol res matang, Ibtu Fredi, mengungkapkan bahwa pelaku menggunakan air keras jenis asam sulfat untuk menyiram wajah dan sebagian tubuh korban. Air keras yang digunakan pelaku dibeli melalui pemesanan online. Pelaku sudah merencanakan tindakan kekerasan sebelum menyiram istrinya. Setelah menyiram istrinya, pelaku berencana melarikan diri ke Palu, Sulawesi Tengah. Intro Polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku di karosa sebelum sempat melarikan diri. Pelaku ditangkap sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah dan langsung dibawa ke Polres Mateng. Pelaku kini terancam dengan hukuman 10 tahun penjara dan kini pelaku ditahan di sel Polres Mamuju Tengah. Pelaku ini sebagai suami sendiri ini, informasinya kabur membawa anaknya sendiri atau seperti apa? Yang bersangkutan memang merawat anaknya. Jadi anaknya itu ada sama bapaknya ini, kemudian si korban ditawarin untuk kalau mau ketemu anaknya, silahkan ketemu saya. Ya, ternyata disitulah terjadi penyiraman air keras. Jenis air keras yang digunakan untuk memiliki korban itu apa? Yang saat ini diketahui, sebenarnya kalau itu kan harus pakai pemeriksaan lagi. Tapi yang saat ini diketahui, asal sumpah. Itu diperoleh rumahnya kemudian? Yang bersangkutan memesan secara online kurang lebih berapa sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu. Berarti sudah memang ada perencanaan begitu dengan ya? Nah, nanti dalam proses penyirsaan nanti akan. Oke.